Kenapa kunci kesuksesan itu adalah menjadi seorang pembelajar? Dan kenapa pula channel ini dinamai Pembelajar Produktif? Simak selengkapnya di video kali ini. Hai, kembali lagi bareng aku Umar di channel Pembelajar Produktif. Yang mana channel ini akan terus berbagi tips-tips seputar pengembangan diri dan produktivitas. Apakah kamu ingin berhasil dalam hidup dan karirmu? Kalau iya, kita harus memiliki mindset sebagai seorang pembelajar. Orang yang terus belajar hal baru. Orang yang terus upgrade dirinya. Orang yang terus berupaya untuk menjadi versi terbaik dirinya sendiri. Memang tidak mudah. Apalagi kita sudah terbiasa untuk berhenti belajar setelah kita selesai sekolah dan kuliah. Karena sekarang saatnya bekerja. Tapi itu sangat sayang sekali. Karena kita melewatkan banyak sekali waktu yang harusnya kita bisa manfaatkan untuk upgrade diri. Bahkan ketika aku pun sudah lulus sekolah dan kuliah. Bekerja seperti sekarang. Aku terus berusaha untuk belajar hal baru. Aku berusaha untuk hidup sebagai seorang pembelajar. Dan memang seharusnya kita semua menenamkan prinsip sebagai seorang pembelajar. Tapi apa maknanya? Apa makna menjadi seorang pembelajar? Menurut aku sendiri, pembelajaran itu adalah orang-orang yang terus belajar dan juga terus mengajar. Buat beberapa orang hanya sampai definisi terus belajar saja. Tapi buat aku pribadi, bagaimana aku memaknai kata pembelajar ini? Harus ada belajar dan mengajar di sana. Terus belajar berarti kemauan untuk terus belajar setiap hari. Terus membiasakan diri baca buku, slow upgrade diri, perloss dan perdalam skill. Bagaimana kita ikut berbagai webinar, training untuk meningkatkan terus kapabilitas dan kemampuan kita. Dan itu pula lah yang aku pelajari sekarang. Terutama buat aku yang berbeda jurusan kuliahnya dulu. Yang mana aku dulu jurusan kuliahnya teknik, teknik elektro, S1, S2, teknik elektro. Dan ketika sekarang aku bekerja menjadi seorang kreator, menjadi seorang coach, seorang trainer, seorang konsultan. Semua yang dipelajari dulu berbeda dengan yang aku butuhkan sekarang. Maka aku sangat-sangat butuh untuk terus upgrade diri. Tapi tidak cukup di sana. Terlalu, perlu juga untuk kita terus mengajar. Oke, berarti kemauan kita untuk berbagi ilmu ke orang lain, bermanfaat kepada orang lain, ngajarin dan sharing ilmu yang kita punya, pengetahuan yang kita punya, dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Maka buat aku pribadi, pembelajar itu adalah gabungan antara dua pilar. Pelajar dan pengajaran. Ketika kita menjadi pelajar, kita pada kesatunya tidak berhenti ketika kita lulus sekolah atau bisbudak. Setiapnya, pelajaran hidup harus terus kita ambil. So, please be the student of life. Jadilah pembelajar dalam hidup. Terus upgrade diri dan jadi lebih baik. Jangan berhenti belajar. Menjadi pengajar juga. Ilmu, gagasan, dan pengalaman harus kita bagi. Karena setiap orang punya hal menarik yang layak untuk dibagikan. Layak untuk diceritakan. Apakah dengan platform konten yang sudah sangat populer sekarang ini, bisa kamu gunakan? Atau sekedar berceritakan denganmu? Atau sekedar sharing ke orang-orang di sekelilingmu? Ada insight menarik? Baikkan keraikan kerja. Walaupun sedikit, tapi kita nggak tahu. Di luar sana ada sebagian kecil orang yang bisa belajar dari kita. Atau bahkan sebagian besar orang akan merasakan manfaatnya. Bukankah hidup untuk menebar manfaatnya? Buat aku pribadi, menjadi seorang pembelajar berarti punya kesungguhan untuk selalu belajar seperti seorang murid dan punya kerendahan hati untuk terus mengajar layaknya seorang guru. Ini aku dapatkan dari pengalaman pertama aku bekerja, yaitu dulu aku bekerja sebagai seorang guru privat. Guru matematika, kelas privat, dan aku biasa datang ke rumah-rumah murid dan mengajarkan mereka. Dari situ, aku merasakan makna yang sangat mendalam ketika bisa mengajarkan sesuatu ke orang lain. Apakah kamu juga pernah merasakannya? Aku ingin sekaligus tanya ke kamu. Bukan makna ketika belajar sesuatu, tapi ketika mengajarkan sesuatu. Apakah di sini juga ada yang merasa happy kalau bisa bermanfaat buat orang lain? Yang merasa senang kalau bisa berdampak buat orang lain? Yang merasa gembira ketika bisa mengajarkan orang lain, membuat orang lain lebih baik lagi, membuat orang lain bertumbuh. Buat aku pribadi, rasa itu sampai sekarang aku masih pegang. Kenapa? Karena itulah yang membuat selalu semangat. Buat kamu yang belum tahu, aku juga ada akun Instagram, atpembelajarproduktif, silahkan bisa di-follow. Dan di sana sering sekali sharing-sharing konten pembahan diri. Hal yang membuat aku benar-benar happy dengan yang aku lakukan adalah ketika orang DM, orang cerita. Bang Umar, terima kasih banyak atas konten-kontennya. Hidupku berubah karena sering dengarin podcast-nya Bang Umar. Hidupku berubah karena belajar dari konten-kontennya Bang Umar. Hal tersebutlah yang sangat-sangat bermakna, dan itulah juga alasan kenapa aku membuat video di Youtube seperti ini. Jadi, dengan apapun formatnya, aku mengajak kamu untuk terus belajar dan terus mengajar. Itulah makna menjadi seorang pembelajar. Pertanyaannya, kamu sekarang sedang ingin belajar apa? Skill apa? Keterampilan apa? Ilmu apa? Dan dari mana kamu bisa mempelajarinya? Serta, sekarang kamu punya pengetahuan apa sih? Kamu punya ilmu apa? Keterampilan apa? Atau gagasan apa? Dan ajarkanlah. Lewat apapun, kamu yang memilihnya. Dulu aku pertama kali memulai dalam tanda kutip mengajar lewat menulis artikel. Berbagi artikel. Dulu sempat di timeline lain, dan juga sempat di medium, dan sekarang menulis artikel di blog pembelajar produktif. Kamu juga bisa mulai berbagi. Apapun itu, pasti ada yang layak dibagi dari dirimu. Dan buatku sekarang, kita semua adalah seorang pembelajar. Dan dengan kamu lihat video ini, tanpa sadar kamu juga sebetulnya merupakan seorang pembelajar. Semangat berproses untuk kita semua. Terima kasih sobat pembelajar yang mengikuti video-video ini. Dan ingat bahwa long life learning will never end. Ketika kita terus belajar, kita akan terus bertumbuh. Never stop learning, because life never stop teaching. Terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya. Salam pembelajar. Selamat menikmati.